Hai guys, welcome back to my YouTube channel Balik lagi sama aku Kali ini aku mau Bukan nge-review ya Apa namanya, bukan review Mau kasih tau perbedaannya Gitu Jadi aku disini punya lineage Yah, elah mantul mulu Jadi disini Aku punya dua lineage Gimana ini Biar dia gak mantul Pokoknya disini aku punya Dua lineage ya Nah, lineage yang clear sea Peeling trial kit Yang dapet 4 item Disini udah keliatan ya Of course, kalo kita beli di official store Pasti ada barcode Seperti ini Dan kalo kita tidak beli Di official storenya Kita tidak punya barcode Jadi kita gak tau itu ori atau enggak Asli atau palsu Begitu Aku beli di Sopi Bukan official storenya Jadi Aku kasih tanda ini Nah Yang Aku beli di official storenya Yang ini Jadi udah Aku tandain Tenang aja Kita review dari Kapasnya dulu Oh iya Jadi disini Yaitu dapet 4 item Aku kasih liat dulu aja deh Ini yang ori ya Ini yang ori Dia dapet kapas Terus dapet Yang namanya Peeling mask Kayak gini Cantik banget Lucu banget sih Packagingnya Warnanya pink Lucu Ah gemes Terus dia dapet Peeling serum Lalu dia dapet Advanced Effector X Ini yang essence Ini yang Ini yang Booming banget Best seller banget Dilanage Ini dia Tapi yang gede ya Yang Yang Size Besarnya Gitu Dia itu Kapasnya ada Garis-garis Kayak kapasnya itu Bergaris-garis Sayangnya disini Mantul Cahaya Cuma aku kasih tau aja Disini ada garis-garis Gitu yang Asli Ada garis-garisnya Dan ini Yang Yang aku beli Di Sopi Star Bukan official storenya Ada garis-garisnya juga Aku gak bilang Kalau beli Selain di official storenya Itu Palso atau enggak Aku juga gak tau Makanya disini Kita liat Perbedaannya ya Pokoknya ini sama Untuk kapas Sama Sama-sama Ada garis halusnya Apa kita buka aja gitu ya Kapasnya So far sih sama ya Gak ada bedanya Bahkan Garis-garis halusnya sama Sama Lingmasnya Nah Yang ini Aku beli di official store Yang ini aku beli di Sopi biasa Star Sopi lah Kalian ngerti kan Yang biasa belanja Nih aku buka yang ini nih Ini yang Yang tadi Ini yang Official store Nah Disini baru terlihat Perbedaannya Aku gak tau Aku gak tau Apa mungkin Karena Apanya ya Sekilas mirip Sekilas mirip Sekilas ya Aku cium dulu baunya 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 sama Ini tuh bau teh Tau gak Kalau makanya ini tuh Harumnya tuh Kayak nenangin kita banget Sumpah Jadi Peeling mask itu Bener-bener kayak Iya nih Gue tuh lagi Relaksasi gitu Ini tuh bener-bener Wanginya tuh Aduh aku gak tau Katanya sih ini Biji bunga Eh biji bunga Katanya sih ini Biji strawberry Tapi kenapa Baunya teh Banget gitu Enak banget Baunya sumpah Atau mungkin ini Strawberry yang Dijadiin teh Nah Disini terlihat Perbedaannya Yang aku beli Di official store Dia itu lebih halus Jadi Teksturnya dia Lebih halus Yang aku beli Bukan di official store Di shopee star lah Shopee biasa Itu Teksturnya Lebih kasar Kita pake sebelah-sebelah Ya oke Kita pake sebelah-sebelah Nah Ini Yang aku beli Di official store Hmm Sama-sama Ada butiran Halusnya Ya Hmm Harum banget Nah Kita tutup dulu ya Sekarang kita coba Yang aku beli Di Mana ini namanya Di shopee biasa Shopee star Ini diiniin dulu ya Takutnya nanti Kecampur Nah Hmm Harum juga sama Harumnya tuh sama Sama-sama teh Setelah kita pake Pilling mask Nih Udah aku Ini ya Udah aku cuci Aduh Seger sekali Lalu kita Pake Yang serum Nah Disini Ini yang Ini yang Aku beli di official store Yang ini Yang Enggak Yang bukan Official store Oke Kita coba yang ini Dulu Teksturnya Disamping-samping Tangan ya Nah Biar terlihat Teksturnya guys Ini yang Tidak official store Apakah Sama 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 guys Baunya juga sama Apa ada yang luput dari Aku Sama Sama Sejauh ini Sama Kalau yang tadi kan bedanya Nih Yang kanan Aku kasih yang serum Di official store ya Yang kiri Aku kasih serum Yang tidak official storenya Laneige Baunya sama Sama banget Gak ada bedanya Ini disini Balik lagi Aku bilang Aku gak tau Kalau kita beli Di luar Official store Itu udah pasti Palsu atau tidak Bisa jadi Mungkin dia beli Di Korea Gitu Kita juga kan Gak tau ya Tapi yang jelas Untuk harga itu Sangat amat Jauh Harganya Untuk Tekstur Sama Tuh Aku ngerasainnya sih Sama Ya Tuh Sama Baunya sama Teksturnya sama Bagaimana Untuk Essence nya Yang ini Yang official store Yang ini tidak Tuh packaging sih Sama Aku pake yang ini dulu aja ya Soalnya ini tuh Encer banget Kayak air Essence nya Laneige ini Yang ini Yang ini nih Encer banget Kayak air Aduh Wanginya itu Wanginya Ya ampun Wangi kayak buah Soberry kali ya Itu Kayak Ya ampun Enak banget buah Nah Sekarang kita coba Yang ini Yang tidak beli di Mana tuh namanya Di official store nya Sama Wanginya juga sama Tuh Sama Kalian bakal kaget Kalo tau harganya Nah Untuk Laneige Yang Aku beli di Official store Itu harganya Sekitar 250an lah 270an Ya Untuk Laneige Yang aku beli Bukan official store ya 10 ribu Gila gak Kayak Berapa persen tuh Ini 200 Lebih lah 200 ke atas Ini 80 ribu Tapi ya Ya aku ngerasanya sama Selain yang tadi doang ya Yang peeling mask nya Yang Official store itu Lebih Alus Yang Aku beli di Shopee biasa Itu Agak sedikit Kasar Tapi untuk serum Sama yang essence nya Enggak Dan wanginya pun sama Gitu Aku gak tau deh Aku gak ngerti Tapi sih ya Untuk Kalau untuk Aku bilang Aku saranin Kalau Kalian Takut Kenapa-napa Atau gimana Kalian mau lebih Aman Karena kan ini Dipakainya ke kulit Kita sendiri ya Aku nyaranin Lebih baik Kalian beli Yang sudah Teruji Klinis Atau Sudah Ter Apa ya Sudah jelas-jelas Itu adalah Ori Di official store Atau di store mallnya Intinya kayak gitu Guys Oke guys Sampai sini dulu ya Video kita kali ini Jangan lupa Di like, comment And subscribe And thank you Bye-bye